Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di hari ini, hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Dan masih tetap bersama kami, Anda ajakkan berbincang untuk membaca berita di balik berita, di program Off The Record. Masih bersama saya, Hersu Bunawarif. Dan saya, Agi Betta, senang sekali menjumpai Anda. Dan semoga Anda semua selalu sehat ya, supaya kita dapat terus membahas nih berita. Kita masih berlanjut kayaknya, Mas Hersu, dengan berita dari Murawali. Saya kira soal Murawali ini soal yang serius ya. Murawali Utara, tepatnya di Indonesia itu soal yang serius, yang masih terus berlanjut. Dan ini dampaknya juga bukan, jangan dianggap main-main juga soal yang serius. Jadi ini masih jadi topik yang kita bahas ya. Selain itu soal apa ya, Mbak? Mungkin soal PSSI menarik juga nih, Mas Hersu. Karena tampaknya akan terjadi persaingan ketat ya, kalau kita melihat yang sudah mendaftar untuk menjadi the next ketua umum dari PSSI. Iya, iya, iya. Dan ini kalau kita lihat tim suksesnya, ini udah mirip-mirip tim sukses Pilpres ya, Mbak? Jadi kira-kira kita nggak bisa bayangin, nggak jauh-jauh deh nanti suasana tim suksesnya pada Pilpres ya, kira-kira pada tim pemilihan di PSSI ini ya. Apalagi ini kan masuk di tahun-tahun politik, ya ini pas banget nih. Menjelang, perubahannya PSSI nggak ditunda juga sampai tahun 2024 gitu ya, dilakukan pemilihan serentak bersama pilihan lain. Oke. Di luar itu saya kira munas Projo di Sudulabaya ini sangat menarik ya, karena ada nuansanya bahwa itu ada penolakan untuk Jokowi tiga periode. Dan diakui oleh Projo bahwa itu memang sepanduknya mereka, dan menariknya mereka mengundang Pak Jokowi. Nah ini menurut saya, pasti ada sesuatu ya, kita tidak tahu apakah ini bagian dari strategi gitu ya, atau memang itu untuk sikap Projo. Kalau kita baca beberapa kali sikap Projo, terutama sekjennya, seperti itu sih memang ya, seperti itu. Tapi apakah ini bagian dari strategi, kalau dalam strategi siataki ya, gitu. menyamarkan tujuan sesungguhnya, nah ini yang saya kira cukup menarik. Tapi tentu saja ini karena yang langsung menyampaikan Projo, ini kan relawan terbesarnya Pak Jokowi lah, saya kira ya, yang sekarang. Nah ini tentu saja perkembangannya menarik. Tiga soal itu saya kira yang saya usulkan untuk dibahas, atau masih ada yang lain? Ya, sepertinya itu cukup ya Mas Ersu. Akan cukup panjang kita berhasil. Mari kita mulai dari Morwali Utara ya, Mbak PT GNI. Pak Kapolri itu sudah menyatakan, mereka sudah menetapkan 17 orang tersangka ya, dalam kasus di Morwali itu. Dan kemudian menyebut bahwa, sama seperti dengan Bupati Morwali Utara, Dr. Delis, yang menyatakan bahwa ini ada provokator dari luar. Ini sebutkan seperti itu ya. Nah ini saya kira saya jadi tertarik dengan pernyataan dari anggota DPD, dari Sulawesi Tengah, Penderaman Taha yang mengingatkan bahwa ini bahaya kalau Pak Kapolri hanya mendekatinya dari sisi pidananya gitu ya. Karena itu terkesan siklistis, nanti akan ada orang-orang yang dihukum gitu, 17 orang yang dihukum. Dan kemudian akar persoalan sesungguhnya itu tidak terungkap gitu. Apalagi kan kita membaca juga statement dari Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fawizyah yang menyatakan bahwa akar persoalan itu adalah ada beberapa tuntutan-tuntutan yang belum dipenuhi oleh perusahaan ya. Dan mereka sedang melakukan negosiasi-negosiasi dan sampai sekarang kemudian beberapa tuntutan dari para pekerja itu tidak dipenuhi oleh perusahaan dan itulah kemudian menimbulkan kunjuk rasa. Nah ini menurut saya menarik. Nah saya kira itu penting, karena itu Pak Mahfud Md kan sebenarnya bahkan menurunkan tim untuk melakukan investigasi. Ini memang bahaya. Kalau semua didekati dengan pendekatan keamanan, pendekatan pidana, saya kira nanti apa akar persoalannya tidak akan selesai. Ini akan jadi laten gitu. Terus menerus itu terjadi dan kemudian pendekatannya ya pidana lagi, pidana lagi gitu. Iya betul sekali sih Mas Hirsu. Karena sesungguhnya yang terjadi kemarin pada tanggal 14 itu adalah sebuah akumulasi dari banyak kejadian gitu ya. Tidak mungkin itu terjadi hanya sesaat, terus kemudian dikatakan bahwa kemudian provokator ada begitu saja. Karena memang kalau saya merujuk kepada kemarin kan ada jumpa pers gitu dari Presiden Partai Buruh ya, dari Said Iqbal yang dia juga adalah ketua dari KSPI, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Dan dia mengatakan bahwa sebagian dari buruh yang ada di PT Gunbuster Nickel Industry itu adalah juga memang anggota dari KSPI. Jadi dia merasa bahwa dia tahu persoalan yang ada di sana gitu. Karena itu adalah juga persoalan anggotanya. Dan dia mengatakan memang bentrokan itu tidak hanya diikuti oleh buruh, tapi juga diikuti oleh masyarakat setempat. Nah itulah mungkin yang juga disebut sebagai provokator, karena mungkin dia tidak berlaku sebagai pekerja, tapi dia ikut berunjuk rasa. Tapi kita tahu bahwa sebuah industri, baik itu industri pertemangan maupun bukan, itu memang tidak hanya sekedar soal pekerja, tidak hanya soal masalah pekerja yang bekerja di dalam perusahaan itu, apalagi kalau seandainya dia itu menghasilkan limbah yang banyak, terus kemudian dia itu juga ada banyak faktor keamanan di situ, karena jumlah pekerjaan... Makan lingkungan, dampak sosialnya, dan sebagainya itu. Berbagai dampak sosial yang terjadi di sekitarnya, apalagi ini banyak tenaga kerja asing di situ. Dikabarkan di PT GNI ini ada sekitar 10 ribu pekerja yang ada di sana, yang di mana sekian ribunya itu berasal dari Indonesia, dan ribuan lagi berasal dari tenaga kerja asing tersebut. Kalau seandainya memang komposisinya seperti itu, seperti yang dikabarkan itu, berarti kan memang terjadi, apa Mas Sesu ya, pertemuan budaya yang berbeda antara dengan budaya kita, dengan yang di luar. Makanya dari Sa'id Iqbal sendiri itu dia mengkategorikan itu ada sekitar tiga masalah di situ. Yang pertama itu memang betul soal kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 itu, yaitu terutama adalah soal APD, yaitu alat pelindung diri. Dan ini terakumulasi pada saat bulan Desember terjadi kecelakaan di mana terjadi kebakaran di smelter, yaitu ada tungku yang meledak akibat dari terhentinya pasokan listrik atau ada kesalahan dari pasokan listrik, sehingga menyebabkan kebakaran, dan dua orang operator kren itu meninggal. Yang satu yang seperti kita bicarakan kemarin, bernama Nirwana Sele, itu yaitu salah satu, salah satu apa ya bisa dikatakan, celebrity TikTok begitu ya. Dan dia juga sangat aktif, kalau kita lihat di IG-nya, dia sering mengunggah bahwa dia, walaupun sebagai perempuan, dia bekerja sebagai operator kren, dan kita tahu kalau kren dipertambangan itu posisinya tinggi sekali begitu. Yang ketika terjadi ledakan, tidak mungkin dia... Posisi itu apa ya maksudnya, posisi dia bukan kedudukan tinggi ya. Betul. Bukan jabatan dia ya. Bukan posisi jabatan ya. Jadi, ini berkaitan dengan KTG itu tadi, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, di mana seharusnya kalau di dalam posisi-posisi, maksudnya posisi secara fisik di dalam pertambangan, baik dia itu di dalam, di dalam lubang tambang, maupun dia yang ada di luar dan sebagainya, itu semuanya sesuai dengan apa yang dia kerjakan gitu, yang artinya kalau seandainya dia itu berada sebagai operator kren, dia ada di atas kren, dengan posisi kren yang tentunya tidak hanya sekedar seperti yang ada di, yang kita bayangkan gitu ya. Kalau di pertambangan itu, semua peralatan memang serba besar gitu. Sehingga pada waktu terjadi, peristiwa tersebut tidak memungkinkan dia untuk loncat gitu, karena saking tingginya posisi dia. Nah, seharusnya itu sudah diperhitungkan, yang seperti itu, sehingga kalau terjadi ledakan, terjadi kebakaran, maka posisi-posisi yang rawan itu semuanya dapat menyelamatkan diri dan tidak terjebak, dan kemudian terpanggang hidup-hidup di lokasi tersebut. Nah, yang terjadi di situ... Ngeri ya, peristiwanya sebenarnya kalau kita bisa membayangkan peristiwanya, tapi seolah-olah ya itu peristiwa biasa saja gitu, dan kita nggak dengar bahwa setelah peristiwa itu akan ada semacam evolasi besar-besaran terhadap mengapa yang bisa terjadi gitu ya. Betul sekali, Mas Hirsu. Jadi, selain dari Nirwana Sele ini, ada satu lagi yang juga tewas pada peristiwa itu, dan itu berasal dari Bali ya. Jadi, kerja magang ini ya. Kerja darah. Baru magang ya istilahnya ya. Iya. Masih ditren oleh Nirwana Sele, masih dilatih lah ini ya. Iya, masih-masih dilatih. Dan kemudian ini sebetulnya sudah menjadi isu yang panas begitu ya, karena sebelum peristiwa ini pun, sebetulnya sudah ditunggu, supaya PT GNI ini tidak mengabaikan K3, dan juga APD. Jadi, dari tahun 2021, kalau kita melihat ke belakang gitu ya, dari jejak-jejak digital, ketika mereka diundang oleh DPRD setempat, untuk melakukan rapat dengar pendapat dan sebagainya, itu juga sudah disinggung soal keselamatan kerja. Begitu juga ketika kemudian terjadi peristiwa pada bulan Desember, tahun 2022 lalu, itu juga sudah diikuti dengan peringatan gitu ya, semacam peringatan dari pihak DPRD, dan juga dari anggota DBD, yang berasal dari Sulawesi Tengah. Dan kemudian juga bahkan baru sekitar satu minggu yang lalu gitu, kalau tidak salah ya, dari, ada-ada juga perhatian dari DPR gitu, dari pusat begitu, yang juga ada di lokasi begitu, datang ke lokasi, pada saat itu kan mereka masih reses ya, biasanya reses digunakan untuk mendatangi wilayah-wilayah konstituen. Dan itu datang ke lokasi, dan kemudian melihat langsung, dan kemudian mengatakan bahwa memang K3 di lokasi tersebut, tidak memadai begitu. Dan ini menjadi peringatan keras kepada perusahaan, tapi belum diindahkan begitu. Padahal ini sudah dilakukan peringatan berkali-kali. Nah, itu yang pertama, soal K3 yang menurut Sa'id Iqbal di sana sangat-sangat buruk begitu. Dan kemudian yang kedua, ini adalah soal gaji, soal pemberian gaji dari perusahaan kepada buruk begitu, yang dinilai itu sangat rendah sekali, bila dibandingkan dengan keuntungan keuntungan berat yang harus mereka lakukan. Jadi katanya gajinya itu berkisar sekitar 3,6 juta, dan kemudian tentu gaji ini juga berbeda dengan gaji yang diberikan kepada TKA, seperti yang sinyalemen sekarang ini sering banyak terjadi di berbagai perusahaan yang kemudian menghadirkan TKA dari Cina, terjadi ketimpangan antara pendapatan dari pekerja lokal dengan pekerja asing. Nah, 3,6 juta ini sangat-sangat meresahkan, karena semua buruk pasti tahu bahwa perusahaan tersebut menghasilkan triliunan, tidak hanya menghasilkan miliaran, tapi menghasilkan triliunan, begitu. Dan kemudian ketika itu dinegosiasikan, ternyata pihak perusahaan hanya sanggup menaikkan sebesar 75 ribu, kalau tidak salah per bulan. Dan hanya sanggup saya kira, Mbak. Hanya mau. Hanya mau, ya betul. Hanya bersedia, begitu ya. Hanya bersedia, padahal ini kan pekerjaan ini, pekerjaan risikonya yang sangat tinggi, gitu ya. Jadi dibayar murah. Dan tadi kalau soal gaji, mungkin ternyata fasilitas kemarin kan kita juga dapat kiriman dari seorang teman yang pernah bekerja di PT GNI, gitu. Dia bisa menunjukkan foto-foto bagaimana foto fasilitas pemukiman dari warga TKA Cina dengan TKI, dengan kerja Indonesia. Beda-beda sekali fasilitasnya ya. Satu, mereka sendiri berada di lokasi yang dekat dari pertambangan, fasilitasnya cukup bagus. Sementara untuk tengah kerja Indonesia itu lebih buruk itu seperti kita lihat di foto-foto ini ya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, tadi karena menyebut masyarakat, banyak sekali rumah warga di sekitar itu juga yang kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi mereka ini kan seperti orang-orang yang seperti ayam. Kalau kita menyebutkan ayam di lumbung pagi, gitu. Tapi ayamnya ini sekarang nggak ada di lumbung. Biar dilihat dari jauh ke di lumbungnya, gitu. Hidupnya menderita. Kira-kira seperti itu lah warga. Jadi menurut saya betul kalau kemudian ada provokator luar, seolah-olah di lokalisasi, di lokalisir bahwa itu hanya persoalan internal perusahaan. Itu saya kira nggak bisa seperti itu. Karena tadi Anda menyebut, ini bagaimanapun juga faktor lingkungan, faktor warga setempat, itu juga harus jadi perhatian. Bagaimana mungkin kalau mereka cuma melihat kekayaan alam mereka dikeruk oleh perusahaan tambang asing, dan kemudian sama sekali tidak ada dampaknya pada mereka, gitu ya. Karena kita tahu kan biasanya, kalau ada semacam CSR-nya dan sebagainya, itu sangat terasa pada daerah sekitarnya, gitu ya. Betul. Dan masih ada satu lagi, Mas Ersu, yang gesekan yang terjadi antara TKA dengan pekerjaan lokal ini, yaitu masalah karakter. Jadi masalah karakter ini misalnya mereka yang karakternya itu kasar, gitu. Dikatakan bahwa seperti misalnya memerintah kepada para buruh lokal ini, yaitu menunjuk itu pakai kaki, gitu. Yang tentunya buruh lokal ini, terutama karakter orang Indonesia, kan tidak demikian. Baik itu orang bugis yang jumlahnya ribuan yang menjadi pekerja di sana, maupun pendatang-pendatang dari Jawa, dari Bali, dari berbagai daerah, yang mereka semua karakternya tidak bisa diperlakukan seperti itu. Tapi selama ini ya terjadinya seperti itu. Bahkan ketika makan dan sebagainya juga, menyuruhnya atau interaksi di antara mereka itu tidak berlangsung dengan smooth lah kita bisa katakan demikian. Apalagi mereka nggak bisa bahasa asing, bahasa Inggris dan juga bisa bahasa Indonesia. Kan kacau banget ini kan. Iya, sebenarnya isu ini ya, isu soal perbedaan karakter dan juga isu soal bagaimana cara berkomunikasi ini sudah menjadi isu lama yang seksi, Mas Ersu, di antara ketika datangnya ratusan bahkan ribuan para pekerja asing ini, dan itu tampaknya seharusnya ya di berbagai daerah, di berbagai negara lah di dunia ini. Hal seperti itu harusnya sudah diantisipasi. Itu adalah merupakan apa ya, yang suatu saat dapat meledak sewaktu-waktu begitu. Tampaknya itu sepele begitu. Walaupun orang digaji tinggi pun, kalau seandainya dia harus berinteraksi dengan cara kasar, dengan cara yang tidak baik begitu, yang tidak sopan atau tidak menghargai, tetap saja akan terjadi keributan. Apalagi ini di tengah kondisi di mana yang satu digaji dengan yang jauh lebih tinggi, sementara yang satu digaji dengan yang rendah. Nah ini akan semakin menambah rasa panas, dan kemudian suasana kerja menjadi tidak menyenangkan. Apalagi kalau seandainya dikatakan bahwa APD oleh pekerja lokal, itu mereka harus membeli sendiri. Saya tidak tahu, belum ada keterangan apakah APD pada TKA ini lengkap, kemudian mereka disediakan perusahaan atau bagaimana. Tapi yang jelas, dari pekerja lokal ini kan menginginkan agar APD-nya itu juga disediakan oleh perusahaan. Supaya mereka tidak membelinya sendiri. Dengan jumlah gaji yang rendah tersebut, tentunya mereka merasa keberatan kalau mereka harus menyediakan itu sendiri. Mereka juga menginginkan asuransi yang lebih baik, Mas Ersu. Karena kemarin yang pada bulan Desember itu, pekerja yang meninggal itu, yang tewas, itu baru diberikan haknya. Itu setelah kemudian terjadi protes yang lumayan alat juga. Dan kalau setahu saya, pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi seperti ini harusnya asuransinya itu jauh lebih besar. Jadi setidaknya, misalnya satu orang tidak hanya diganti dengan nilai 200 juta, 300 juta seperti yang terjadi di sana, tapi berhak untuk mendapatkan setidaknya di atas 1 miliar. Tahu ya memang, tadi kita sudah singgung kemarin, soal Cina ini soal begini-begini, soal nyawa manusia, soal penghormatan terhadap asasi, itu memang nggak ada. Karena sistem mereka ini kan sistem komunis gitu ya, dan semua dikendalikan oleh negara. Jadi ya mereka sekali lagi, kalau di kalang Cina ini memang jadi faktor produksi gitu ya. Belum lagi kita tahu penduduk Cina yang begitu besar. Jadi ya kalau buat mereka cuma 1-2 orang meninggal itu biasa saja buat orang Cina. Ini memang, ini soal-soal yang begini saya kira mesti diberesi. Jadi saya sepakat dengan pandangan yang disampaikan oleh Abrahman Tahar, salah satu anggota DPD dari Sulawesi Tengah ini, jangan terlalu simplistis hanya melihat bahwa ini ada persoalan, bahwa dibantah, oh tidak benar, bahwa TKA yang memukul duluan ke tenaga kerja kita, ini bukan persoalan bentrokan sesaat semacam itu, ini soal yang sudah sangat, yang sudah laten gitu ya. Kalau itu virus atau penyakit ini udah endemik, bukan pandemi lagi. Yang sudah endemik, yang sudah sekian lama terjadi di situ, dan kelihatannya pemerintah tidak cukup serius menyelesaikan soal ini. Itu kan atas nama investasi kan. Sekali lagi kita selalu kemarin membahas, Pak Jokowi hanya berhitung statistik, berdasarkan bahwa investasi masuk sekian, kemudian ekspornya sekian, kemudian pertumbuhan ekonomi sekian, tapi beliau tidak melihat itu kalau ekspor itu kemana dananya masuk, berapa yang masuk ke pemerintah, berapa yang masuk ke negara asal Chinanya, kemudian apa dampaknya terhadap, apakah pertumbuhan ekonomi itu juga berdampak kepada rakyat sekitarnya, masyarakat sekitarnya. Itu kan yang selalu selama ini kritik kita, bahwa semua didasarkan berdasarkan kalkulasi statistik, tapi tidak melihat detilnya. Padahal kan kita selalu bilang bahwa, bukan kita ya, saya kira ada saat orang yang selalu mengingatkan bahwa, bahwa justru hantunya itu, pada detilnya itu. Nah selama ini kan enggak, angka-angka besar ada yang dikemukakan, oh tumbuh sekian, oh investasi masuk sekian, kemudian ekspor kita sekian, hilirisasi dan sebagainya. Tapi apa manfaatnya buat Indonesia, apa manfaatnya buat bangsa, khususnya mereka yang ada di sekitar lokasi, itu kan saya kira perlu serius sekali di tangannya. Iya betul sekali Mas Ersu, jadi seharusnya dalam hal ini, sosial cost-nya itu seharusnya juga, mereka spending money begitu ya, mengalokasikan untuk sosial cost, atau itu harusnya tinggi begitu, seharusnya besar. Coba bayangkan seandainya di lingkungan kita, di dekat rumah kita begitu, ada ribuan orang yang datang, ribuan orang yang datang itu, seandainya mereka orang Indonesia, sesama orang Indonesia saja, itu jadi gesekan. Apalagi ini tidak hanya orang Indonesia, tapi banyak dari luar. Dan kemudian yang berikutnya adalah, yang mereka tambang itu adalah halaman belakang kita, halaman depan kita, di mana dulu masyarakat setempat sehari-hari, itu adalah tempat bermain mereka, tempat mereka bercengkrama dengan keluarga begitu. Bisa kita katakan demikian, yang mereka lihat yang dahulu adalah padang, menghijau, apalagi di situ, di Sulawesi itu terkenal sebagai perkebunan cengkeh, perkebunan-perkebunan yang penghasil-hasil bumi begitu ya, dan kemudian berubah menjadi pertambangan, yang kita bisa bayangkan pertambangan menghasilkan asap, menghasilkan bau yang lain, ini, limbah kimia dan sebagainya, itu tentunya memerlukan sosial cost yang tinggi. Orang menukar hidupnya, yang dia dapat dari masa kecil, kemudian ditukar dengan sebuah budaya yang sangat-sangat berbeda, yang orientasinya adalah materialistis, tentunya seharusnya walayak, kalau seharusnya dia mendapatkan penggantian yang sangat besar begitu. Jadi, ini memang pemerintah rupanya tidak memperhatikan hal itu, atau mengabaikan hal-hal yang demikian, Mas Yersu. Padahal itu kalau seharusnya sekarang, hanya didekati dengan cara keamanan, hanya 17 orang itu yang dijadikan tersangka, maka ini akan menjadi kesalahan besar, yang akan menjadi akumulasi lagi, menjadi sesuatu yang laten, yang akan meledak lagi di masa depan. Oke, saya kira, ini ya, kita appeal ke Pak Kapolri ya, hati-hati Pak Kapolri, jangan hanya dengan pendekatan keamanan saja itu, karena itu akad simplistis, bahwa, oh oke, ada orang mogok kerja, dan mogok kerja kemudian melakukan kemarahan, dan kemudian mereka ngamuk. Padahal intinya bukan itu, karena sudah diingatkan sendiri bahwa oleh Pak, oleh tadi anggota DPD, dan juga Ibu Menteri Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa ini ada persoalan, ada akad persoalan lain di luar itu. Saya kira penting itu ada tim semacam investigasi, tim khusus untuk menyingkap soal ini, sehingga tidak hanya berhenti pada persoalan kemudian pidana, tapi ada soal-soal lain, sehingga hal semacam ini tidak terulang lagi. Karena bagaimanapun juga sebenarnya kan faktor security ini, faktor social security, tentu saja ini kan berkaitan dengan juga kelangsungan dari investasi. Orang akan, investor asing juga merasa tidak akan nyaman, kalau kemudian ternyata setiap kali mereka beli investasi di Indonesia, dan investasi itu kita tahu kan, dia long term gitu, tapi selalu akan muncul persoalan-persoalan dari sisi sosial itu. Wah itu kos yang paling mahal, yang harus diperhitungkan oleh seorang investor. Jadi kalau memang kita ingin mengundang investor, hal-hal yang seperti ini juga harus dibenahi gitu ya, Mbak Gia. Iya, iya, Mas Sesu, sedikit lagi. Jadi ini kan termasuk ke dalam proyek strategis nasional, yang selalu didengung-dengungan ini adalah PSN. Sama seperti hampir sama dengan Wadas gitu ya. Wadas ketika itu pendekatannya adalah juga ada pendekatan keamanan, begitu ya. Seseorang seseorang dipaksa untuk mengubah hidupnya, kalau di Wadas itu kan tidak dibeli tanahnya, sehingga dia mengubah halamannya atau tempat lahirnya dia, atau tempat keluarga itu berada sehari-hari dalam waktu cepat, memutuskan dalam waktu singkat. Nah ini yang terjadi di sana, PSN ini rupanya pendekatannya memang umumnya terjadi seperti itu. Nah ini kan dengan dalih bahwa ini adalah PSN dan sebagainya, maka kemudian biasanya pendekatan yang militeristik, begitu polisi berjaga di tempat. Seharusnya kan kalau seandainya memang terjadi akulturasi budaya lah, setidaknya seperti itu saling memahami. Hal-hal yang berbau keamanan yang sangat apa ya, justru menakutkan begitu saya rasa. Kalau seandainya perusahaan itu setiap hari harus jaga oleh ratusan polisi, saat ini kan yang terjun kan ada 500 lebih begitu ya, 500 polisi, 548 atau berapa polisi, dan mungkin ada tentara juga di sana. Nah kita berharap supaya ini segera baik, segera baik karena kemarin Pak Mahfud MD juga dalam cuma persnya mengatakan, dan saya rasa ini juga merujuk kepada kejadian di sana, dia sudah melihat bahwa setiap pekerja itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang ngelayak dan juga rasa keadilan. Nah kalau sudah rasa keadilan, kita berharap Pak Mahfud MD ini dapat memberikan yang terbaik kepada para buruh di sana. Kita ingat, ingatkan sekali lagi, saya kira Pak Mahfud pasti ingat juga, sehingga beliau ceramah di mana, ceramah di Masjid Al-Akbar di Surabaya, berapa waktu yang lalu yang sangat viral gitu, bahwa sebuah negara itu bakal runtuh kalau tiangnya keadilan, keadilan itu sudah tiang negara, di kepedagakan hukum itu juga tiangnya negara-negara akan akan runtuh kalau tidak. Dan itu bisa, keruntuhan itu bisa dimulai dari jauh di sana di Morawali Utara yang buat kita mungkin sekarang menjadi dekat gitu, karena baru ada keributan, tapi sejauh ini kita kan gak pernah terlalu hero dengan masalah-masalah macam ini. Padahal saya jujur saja bisa berempati, bisa membayangkan kalau jangankan anak kita lah, ada keluarga-keluarga dekat kita gitu yang merantau jauh ke Morawali Utara dulu dan kemudian mereka cuma hanya mendapat gaji untuk mengejar gaji yang sangat kecil, tapi kemudian mengabaikan keselamatan itu kan itu luar biasa. Mereka ini kan para pejuang untuk keluarga masing-masing gitu, seperti juga yang kita sebut di Rwana Sili yang saya kira itu jadi martir di sana, tapi di Indonesia aneh sekali ada peristiwa tragis semacam itu, ya berlalu begitu saja gitu, dan kemudian muncul peristiwa baru semacam ini. Oke, kembali kita pindah ke mana? Anda mau ngomongin yang mana dulu? Soal BSSI atau mau ngomongin soal Projo yang di Surabaya ini? Iya, Projo yang di Surabaya ini, bukannya Projo dulu termasuk yang mendukung untuk ini ya Mas Ersu, untuk perpanjangan, untuk tiga periode dan juga perpanjangan masa jabatan, begitu kan? Dan kemudian juga pernah juga ada pertemuan Projo, begitu yang sepertinya mereka akan mendeklarasikan, tapi kemudian dicegah, begitu ya. Tapi sekarang tampaknya ini mereka sudah betul-betul, begitu ya. Mungkin setelah peristiwa kemarin ulang tahun PDIP, saya rasa semakin terlihat betul begitu ya sikap dari Ibu Megawati, dan kemudian ini menjadi semakin jelas, karena sepanduk ini tidak hanya satu dua, tapi kabarnya tersebar di jumlah titik di Surabaya, dan juga jumlahnya itu juga ada puluhan. Dan di tempat-tempat yang strategis, menolak adanya perpanjangan masa jabatan, dan juga tiga periode Pak Jokowi. Iya, ini menarik ya. Anda tadi kan menyinggung soal dia pernah mau mendeklarasikan, sebenarnya benar, ini waktu di Magelang ya, waktu itu ya, di Burabudur tepatnya ya, kan mereka sebenarnya sudah siap-siap untuk mendeklarasikan Ganjar Pranowo, dan Ganjar Pranowo juga hadir ke sana, dan Pak Jokowi pada waktu itu menyatakan ojok susu, kan sangat ini ya, kita ingat sekali ya, itu kalimat itu kemudian ojok susu. Ini dua hal yang berbeda, kalau kepada Nasdem, dia nyebutnya ojok rusak-grusu, atau sembrono. Kalau yang ini, ojok susu, dua hal berbeda ya, ojok susu sama gerusa-grusu, kalau gerusa-grusu itu konotasi negatif banget gitu ya. Kalau susu itu yang ngomong di antara keluarga, si ojok susu, jangan buru-buru gitu ya, kalau gerusa-grusu itu sembrono lah, pekerjaan sembrono. Jadi pada waktu itu diingatkan ojok susu, itu jangan terburu-buru dulu. Kalau gerasa-grusu itu artinya nggak mikir gitu ya? Nggak mikir, ya gerasa-grusuk lah. Dan makanya kayak saya bilang, konotasinya negatif gitu. Dan kita ingatkan pada waktu itu, Ketua Umum Projo, Budi Aritan, kemudian menafsirkan, oh rupanya yang dimaksud gerusa-grusu itu ya, jangan buru-buru mencalonkan ganjar, karena Pak Jokowi masih menginginkan kembali, kan pada sempat muncul penafsiran semacam itu kan, Mbak, ya. Itu penafsiran semacam itu. Jadi saya kira mungkin ini terjadi perubahan. Makanya saya lagi mikir, apa yang terjadi sebenarnya dengan Projo itu. Karena bagaimanapun juga, Projo ini jauh lebih dekat hubungannya dengan Pak Jokowi. Jadi mereka bisa berkomunikasi langsung. Apakah statement ini, pernyataan mereka untuk menolak tiga periode ini, hasil komunikasinya dengan Pak Jokowi, atau sikap mereka menentang Pak Jokowi, ini menurut saya dua hal yang berbeda loh, anginya ya. Impactnya secara politik, dan kalau benar dinyatakan pada Pak Jokowi itu akan hadir di sana, dan mereka secara demonstratif memasang sepanduk, sepanduk itu di mana-mana dengan satu, ini tujuannya terus komunikasi pada publik, yang kedua komunikasi juga kepada Pak Jokowi. Nah, ini yang mana yang ada ini? Kalau memang itu betul bahwa mereka menunjukkan sikap yang berbeda dengan Pak Jokowi, baru menarik menurut saya. Tapi kalau kemudian ini ternyata sudah dikomunikasikan dengan Pak Jokowi, kita mesti bertanya-tanya, ada agenda apa berikutnya? Kan gitu, itu yang jadi pertanyaan. Iya, kalau kita melihat agenda Pak Jokowi, apakah dia akan datang atau tidak, memang sepertinya diharapkan untuk Pak Jokowi datang pada acara musra tersebut. Ini kan diselenggarakannya mulai kemarin, saya tidak tahu akan diselenggarakan satu hari, dua hari, ataukah tiga hari begitu ya. Tapi yang jelas, dari hasil kemarin mereka mengadakan, mulai mengadakan musra itu, ada tiga nama yang sudah muncul di Mas Hersu, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Air Langga. Dan sekarang mulai santar bahwa akan dipasangkan itu antara Ganjar dengan Air Langga. Jadi, Air Langga menjadi presidennya, kemudian Ganjar menjadi Cawapresnya, ataukah sebaliknya. Nah, kalau soal Pak Jokowi kedatangan, tampaknya sih sampai sekarang kita belum mendapatkan jadwal bahwa Pak Jokowi memang betul, jadi akan datang ke sana. Nah, tapi kalau seandainya pun Pak Jokowi tidak datang ke sana, itu rencananya, tampaknya ini mungkin akan menjadi musra yang terakhir mungkin ya. Jadi, akumulasinya begitu ya, hasil dari, hasil dari, apa musra yang ada di musra pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya, begitu, itu nanti akan dipresentasikan pada bulan Maret, kalau tidak salah, bulan Maret tanggal 20 atau tanggal berapa, begitu Mas Hersu. Dan ini sudah selesailah kerja mereka selama ini, begitu, dengan berbagai dinamikanya. Karena kita sudah melihat, dan kita tahu bahwa selama ini kan, projo ini memang betul seperti kata Mas Hersu, begitu, ini adalah suara dari Pak Jokowi, dari sejak tahun 2014, 2019, yang kemudian belakangan ya dihibahkan kepada Ganjar, begitu. Sandainya pada musra yang terakhir ini, kemudian Ganjar kembali menguat, ya rupanya mereka masih berharap, gitu ya, walaupun kemarin pada ulang tahun PDB, kita tahu gitu, Ganjar surut, begitu ya, namanya, begitu, tapi rupanya ini pada projo ini, mereka masih mengusung Ganjar. Iya, ini menarik dan dinamikanya, gitu, setelah, lagi-lagi kita pasti, benchmarknya itu sudah ulang tahun PDI, gitu, apakah kemudian Pak Jokowi menyerah melepaskan itu, tapi kalau Pak Jokowi menyerah melepaskan itu, saya kira, Pak Jokowi juga tidak, tidak mau lepas lagi, dalam hal soal siapa yang, calon yang akan di, yang diusung, gitu ya, dan ini orang yang harus benar-benar, itu di, bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi, karena sekali lagi ini berkaitan dengan, bagaimana, macer depan Pak Jokowi, pacar lengser tahun 2024. Oke, kita, kita tunggu saja, bagaimana bacaan yang benar dari sana, dan tentu saja kita sepakat, kalau kemudian, projo ini, tegas sikapnya gitu, walaupun mereka itu berdukung Pak Jokowi, tapi, mereka tidak mau menjerbuskan Pak Jokowi, kan gitu, itu penting, kalau sikap semacam itu, dan, dan saya kira, itu, harus kita, kita dalam hidup bernegara, itu semacam itu, memang konstitusi, apapun yang terjadi, kita mesti taat pada konstitusi, apakah itu kemudian, merugikan kepentingan kita sendiri, itu bukan persoalan, karena, kita itu apa sih, kalau dalam hidupan berbangsa negara, kita kan hanya bagian besar, dari bangsa bernegara itu kan, jadi, kepentingan bersama, saya kira yang harus diutama kan, bukan kepentingan kita, individu-individu dari kita itu ya, Mbak Ya. Ya, betul, dan kita tahu bahwa projo ini, tidak menjadi salah satu, yang ikut pada acara Nusantara Bersatu kemarin, yang kemudian, kasus Benny Ramdhani itu, Mas Ersu. Ya, oke, pindah ke, topik yang terakhir ya, kita bahas soal, PSSI ya, kalau PSSI ini, sekelihatannya sih, menurut saya, kalau, dari sisi kan, ini ada, cuma ada lima disebut ya, yang akan mencalonkan diri, menjadi ketua umum PSSI ya, tapi sebenarnya, yang lain itu bunga-bunga, apalagi kita, kemudian membaca juga ada yang, tiga nama lainnya itu, mencalonkan diri sebagai waketum, bahkan juga menjadi, menjadi, ESCO, ESCO, Executive Committee ya, gitu ya, sebenarnya ini pertarungan antara, dua nama saja, antara Lanyala Mataliti, dan antara, dengan, dengan, dengan Erick Tohir, dan kalau kita lihat dari kepentingan pemerintah, ini sih kelihatannya Erick Tohir, yang akan, akan menjadi, yang akan dipilih menjadi ketua umum PSSI, tapi jangan lupa, Pak Lanyala ini pertarung, gitu ya, dan dia pernah juga, jadi wakil ketua umum PSSI, PSSI, pernah juga menjadi, jadi ketua umum PSSI, walaupun kemudian di kudeta, gitu, di, di tengah jalanannya, satu tahun sih ingat saya, Pak Lanyala ini, jadi, jadi ketua umum PSSI, tapi, beliau juga petarung, tetapi, kalau lihat kita konfigurasinya, kita sih bisa menyimpulkan, bahwa yang di, dipersiapkan untuk menjadi, kewakil ketua umum, itu adalah Erick Tohir, dan kalau Erick Tohir, ingat Erick Tohir, kita pasti ingat pemilu 2024, gitu ya, iya, iya, jadi, memang, untuk menjadi ketua umum PSSI ini, tergantung kepada para voters, ya Mas Hersu, dan, jumlah voters itu, ada 87 voters, jadi, mereka yang memiliki hak suara, untuk memilih, ketua umum, dan, dan juga, apa, yang akan dipilihkan, ketua umum, wakil ketua umum, dan Exco itu tadi, Exco, dan kemudian, kita lihat, kalau, saya lihat kemarin, gambarnya, gitu ya, pada saat pendaftaran, Pak Erick itu, dan dia mengklaim juga, bahwa dia sudah didukung oleh, 60 voters, kalau tidak salah, dan kemudian, juga ada para selebriti, di situ, yang selama ini konser, dan juga pemilik klub, sepak bola, begitu, yang hadir, mengikuti, mendukung, dari, dari Pak Erick Tohir tersebut, antara lain, ada Raffi Ahmad, terus kemudian, ada Baim Wong, terus kemudian, ada putra Pak Jokowi sendiri, yaitu, Kaisang Pangarap, begitu, Mas Ersu, kan keponakan ini, kalau kata Pak Erick, kan ada seperti keponakan, ini sebenarnya, teman, teman bisnis ya, karena Persis Solo kan, kalau tidak salah itu, selain Kevin, Kaisang Pangarap, dan juga Pak Erick Tohir pun, memiliki saham di situ, ya, tapi Pak Erick menempatkan putranya kan, di situ ya, 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 betul, dan kemudian, kalau kita melihat dari 87 EXCO ini, kalau saya melihat ini, saya googling Mas Ersu, itu terdiri dari 34 ASPROF, itu adalah, ASPROF adalah asosiasi provinsi, dan kemudian, 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, terus kemudian, 16 klub Liga 3, kemudian, Federasi Futsal Indonesia, dan ada dua asosiasi, yaitu, asosiasi sepak bola wanita, dan asosiasi pelatih, nah, ini 60 voters, yang sudah ada di bawah, yang sudah ada di dalam genggaman Pak Erick Tohir ini, kira-kira kita bisa, bisa, prediksi ini dari mana saja, begitu ya, kita melihat seorang Menteri BUMN, begitu kan, yang dia, mobilitasnya sangat tinggi, begitu, tapi kalau kita melihat, seperti kata Mas Ersu tadi juga, ini, walaupun hanya, kalau dari 60, 87, berarti hanya tinggal tersisa 27 voters lagi, seandainya itu benar, yang tersisa di Pak Lanyala, tapi saya rasa, karakter seorang Pak Lanyala, Pak Lanyala ini, tidak akan maju, kalau seandainya tidak, tidak yakin bahwa dia akan menang, begitu. Tapi saya, sebenarnya lepas dari pertarungan di internal PSSI, menurut saya yang justru kita, yang bisa kita sorotin adalah ternyata, lagi-lagi bahwa PSSI ini memang bukan, bukan organisasi olahraga, ini organisasi politik, ini politik, dan ini pasti ada kaitannya dengan Pilpres 2024, dan kita tahu Pak Erick Tohir kan, akan mencalonkan diri, tidak tahu sebagai presiden, atau calon presiden, calon oke presiden, dan kita ingat juga kan, dulu banyak juga dicuriganya, waktu Iwan Bule, masih menjadi ketua PSSI, kan dia juga, ini digunakan untuk, menjadi kendaraan dia, untuk Pilkada Jawa Barat, tahun 2024, tapi karena ada persagetikan juruan, ya berantakan semua skenario itu, nah ini hati-hati Pak Erick Tohir, ini kursi panas loh, di PSSI ini, kenapa? ini orang, jadi ketua umum PSSI itu, saya lihat rata-rata, kalau nggak ada yang, sebenarnya malah menghasilkan sesuatu, yang positif, banyak yang negatif, yang termasuk Pak Lanyalah kan, waktu itu juga sempat dikudeta, juga ada di PSSI, jadi ini nanti, kalau Pak Erick Tohir, memang memaksudkan itu, menjadi kendaraan politik, untuk 2024, hati-hati, bisa jadi, ini menjadi justru lubang, yang akan membuat, Pak Erick Tohir terprosok, karena konflik di PSSI ini, tidak sederhana gitu, daripada prestasinya, itu lebih banyak, lebih banyak konfliknya, di PSSI ini. Iya, betul, PSSI menjadi sangat seksi, begitu ya, karena memang olahraga, saya Pak Bula ini kan, olahraga, yang tidak mengenal kasta, begitu, jadi dari papan atas, sampai ke papan bawah, dari yang orang tua, begitu ya, yang bahkan sudah kakek-kakek, itu kadang kalau di kampung, itu yang masih main bola juga, begitu ya, dan kemudian, sampai ke anak-anak, di sekolah-sekolah, jadi memang seorang pengurus, atau ketua umum PSSI ini, memang popularitasnya sangat tinggi, jadi segi popularitas itu, kemudian kan bisa dikonfirmasi, menjadi elektabilitas, dikonversi, dikonversi menjadi elektabilitas, dan dia memiliki sarana, dan juga memiliki alasan, untuk selalu tampil di depan publik, seperti itu. Oke, oke, apapun, kita sudah bisa membaca, kemana arahnya gitu ya, sayang sekali, sebenarnya, sayang sekali, Pak Erick Tohead ini kita tahu, dia kan juga pencinta, sepak bola, pernah punya klub sepak bola, dan sebagainya gitu, tapi dalam situasi sekarang, ya mau tidak mau, kita pasti membaca, ya nuansa politiknya, sangat kental dalam soal ini, gitu ya, mbak Agi ya, oke, gak kerasa kita, sudah membahas, tiga topik, dan lumayan panjang, kita mesti mengakhiri, perbincangan ini, supaya kita tidak terlalu, mengganggu aktivitas, sahabat-sahabat kita, yang hari ini, namanya hari kerja, masih melanjutkan lagi, pekerjaannya mbak Agi ya, kita pamit ya mbak Agi ya, oke, ya oke, saya Erick Tohead, dan saya Agi Betta, sampai jumpa besok, pada hari Rabu ya, mas Erick Tohead, dan kita tetap semangat, tetap salam 0%, wassalamualaikum, kalau 0% bisa harus selalu, kita ingatkan, ya dari sinilah kita mulai, membenahi negara kita ini, oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,